Intro Oke aman temen ya Mungkin ini bakal jadi konten terakhir gue di tahun ini Jadi gue bakal membahas tentang Prediksi anime fall 2023 Dan bagaimana kemungkinan Sequel atau kelanjutannya Dan yang gue sampaikan adalah Suara gue lagi hilang jadi rada batuk sedikit Jadi kalo misalnya kualitas soundnya Memang rada rada jelek Ya tolong maklumin aja ini Gue emang jelek gitu Jadi anime yang ingin gue bahas pertama kali ini Adalah tentang spy family ya kan Ini sebenernya anime yang udah menjadi judul besar Untuk beberapa dekade Beberapa musim terakhir ya Kadang memberikan 2 season yang sangat-sangat menarik Kesusahan anime ini keliatan banget gitu kan Kalo misalnya dengan rating yang baik Dan juga jumlah penonton yang selalu meningkat gitu Sayangnya emang hype nya gak seperti season pertama gitu kan Cuman bagi gue pribadi Orang yang udah menikmati season pertama Pasti akan lanjut ke season kedua Sampai seperti apa yang gue nikmati Gue harus nonton anime ini 4 jam coy Untuk menamatkan ini anime dong 4 jam Karena memang gue nunggu batch Saking sibuknya gue ya kan Gue harus nonton anime sambil Nandik Sambil kerja Sambil nulis laporan Sambil Ya sambil-sambil-sambil lah ya kan Udah gitu tetap miskin lagi Dan yang gue bahas adalah Bukan tentang bacotan gue yang gak penting barusan Yang gue bahas adalah Apakah mungkin anime ini dapat sentiga Pertama adalah Anime ini pasti akan lanjutkan sentiga Itu sudah pasti Karena menurut gue anime-anime dengan judul besar Sekarang tuh gampang banget Dapat set kelanjutan Frances-frances tersebut adalah Telah memastikan bahwa Anime anime model beginian tuh Gak akan ditinggalkan begitu aja Dua studio Witch dan Cloverworks Dengan studio utamanya Witch Dibantu oleh Cloverworks Mungkin ini akan menjadi batu sandungan Yang mengingat with studio sebelumnya itu ada rumor Kalau akan nge-remake One Piece Sangat-sangat aneh sekali Tiba-tiba nge-remake One Piece Buat apa gitu Belum ada Gue ngeliat anime belum tamat Dikasih remake gitu animenya gitu Kayak one piece anime One piece belum tamat Emang dikasih remake Jadi menurut gue Bagaimana kelanjutannya ini Ini sebenarnya bakal jadi kerja Antara siapa dulu nih With tetap-tetap jadi studio utama Atau semuanya dihandle oleh Cloverworks Karena beberapa rumor mengatakan Kalau season 1 itu dia dibagi Dua kegiatan 1-6 itu dihandle with Sisanya dihandle oleh Cloverworks Atau rumor-rumor yang berkata demikian Cuman kalau gue melihat Season 1 ke season 2 hanya memerlukan setahun Berarti season 2 ke season 3 Harusnya memerlukan setahun Tapi tidak segampang itu Gue berpikir bahwa anime ini akan memerlukan Hampir 2 tahun Untuk perilisan season ketiganya Jadi gue Dengan ini menyatakan Bahwa prediksi gue Anime Spy Family Season 3 Akan tayang di tahun 2025 Januari 2025 Berarti sekitar Satu tahun pas dari sekarang Berarti tetap setahun dong Tapi ini masih 2023 Kocak Oke lah jadi itu prediksi dari gue Thanks for watching MCRWN See you next time guys Dan terima kasih telah mampir ke Crye Lies Mari ngomong ibu See you next time See you next time See you next time